Ya selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit buddhist paling produktif di Indonesia setiap hari Rabu jam 8 malam, kali ini bersama saya Darwin yang akan menjadi host Namo Buddhaya Ya selama satu jam ke depan kita akan berbincang tentang buku Pertanyaan Sederhana Jawaban Indah ada di samping kanan kiri saya dan ini ya kalau ini mirroring jadi mungkin gak terpaca Karya dari Biku Sarawasti Damika, seorang monastik yang lahir di Australia dan sudah menulis lebih dari 25 judul buku dan beliau juga pernah beberapa kali ceramah di Wihara Ekayana ya kalau Anda mungkin pernah mengikuti ceramah beliau sangat menarik dan banyak guyonnya abad ini Nah untuk membincangkan buku ini Karania Wisdom sudah mengundang seorang narasumber beliau adalah Bapak Steve Sujat Niko sebelum saya undang beliau untuk bergabung disini saya akan bacakan dulu profil dari beliau ya Bapak Steve Sujat Niko adalah seorang kandidat doktor dari Universitas Terisakti Beliau adalah Certified Professional System Design and Analysis dari Universitas of California, Berkeley, USA Beliau juga punya gelar MBA, International Marketing and Finance dari Universitas of Oregon, USA dan juga Bachelor dari bidang Psikologi dan Sosiologi dari Universitas of California, Irvine, USA Beliau banyak memberikan coaching di berbagai perusahaan multinasional dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Perguruan Tinggi dan Konsultan saya akan undang Pak Steve ya beliau banyak memberikan coaching di berbagai perusahaan multinasional Pak Steve, selamat malam Hai, selamat malam Kok gambarnya blank gitu ya Pak Steve? Pasti bisa lihat saya nggak? Bisa Nah, oh mungkin kameranya ya Oh kameranya di flip dulu Pak Steve Kameranya ke flip nih Nah, baru mantap ini Ganteng nih Pak Steve nih Oke Namo budaya Pak Steve Selamat malam Namo budaya Selamat malam Pak Darwin Bye-bye Lagi pandemi udah setahun lebih Kegiatannya gimana Pak Steve selama ini? Pastinya nggak normal seperti sebelum pandemi ya Iya, sangat-sangat tidak normal Tapi tetap padat ya kegiatan Karena WFH ya WFH saya merasa lebih padat ya Lebih padat Dan apa namanya Saya sedang dalam saat-saat Tahap-tahap terakhir menyelesaikan disertasi Jadi sibuk luar biasa Di setri sakti ya Pak Steve ya Ya, di setri sakti Oke, oke Oke, Pak Steve Kita waktunya kurang lebih satu jam ke depan ya Jadi mudah-mudahan nanti Ada banyak yang bisa kita bahas Sebelum kita mulai bincang-bincang Ada hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu Ke sahabat Karani ya Pak Steve ya Jadi sahabat Karani ya Anda juga berkesempatan Untuk mengajukan pertanyaan ya Selama sesi perbincangan ini berlangsung Jadi kami informasikan juga Bahwa nanti bagi penanya Kita akan pilih tiga pertanyaan yang terpilih Yang paling menarik lah ya Menurut saya Teman-teman Pak Steve Nanti yang akan bantu pilih juga Nanti tiga pertanyaannya akan Mendapatkan hadiah buku Yang tengah kita bahas malam hari ini Jadi ikuti terus ya acara ini ya Nanti pengumuman-pengumumanannya Kita akan mengumumkan di akhir acara Oke, Pak Steve Kita langsung mulai aja nih Bincang-bincang malam hari ini Bukunya Pertanyaan Sederhana Jawaban Indah Judul aslinya kan Good Question, Good Answer ya Dari Bantai Sarawas Tidamika Ini buku yang Sudah terjemahkan Saya cari tahu tuh Ada 35 bahasa Sudah di seluruh dunia Jadi emang Sangat menarik ini buku ini Nah Bisa dijelaskan dulu Mungkin pasti Secara garis besar Buku ini Isinya tentang apa sih? Iya Dari Perspektif saya ya Jadi Jadi perspektif saya Saya kan dulu Katolik ya Saya dulu Katolik Dan Di Katolik itu Semua Segalanya itu ada di dalam satu Alkitab gitu ya Jadi karena itu Kalau kita melihat para pendeta Atau para pastor Itu sampai hafal Ayat apa Pasal apa Itu lumayan make sense Karena cuma satu buku Apalagi Yang dihafalkan oleh Para pastor Sama pendeta itu Sebagian besar adalah Apa namanya Perjanjian baru Perjanjian baru itu Kira-kira Cuma sepertiga lah Dari seluruhan Namun ketika saya Pergi ke Berkeli Dan saya pergi ke Perpustakaan khusus Budis Waduh Gua raget saya Itu ditulis dalam Bahasa Vietnam Dan Satu dinding ya Satu dinding Itu Apa namanya Sutra-sutranya Sutra-sutranya Budis ya Dan Di Vietnam itu Kalau saya gak salah Lebih ke Mahayana Jadi masih ada Yang Therafada Yang masih ada Fajrayana Saya bisa membayangkan Widu Begitu Luar biasa ya 45 tahun Sang Buddha Berkotbah Kata Bantu Utamo Itu satu hari 6 kali Tidak ada break Kecuali kalau beliau Pas sakit Bayangkan Tidur aja cuma 2 jam Kalau gak salah Kenapa Tidur aja cuma 2 jam Kalau gak salah Budah setiap harinya Saya pernah cari tahu Kemudian Dan Kayak Karena saya Waktu di Amerika Maka Saya akan lebih ke Saya dikelilingi oleh Teman-teman dari Z Teman-teman dari Z Zen Buddhism Dan Sutra-sutra dari Zen Itu kan juga banyak Yang lain lagi Jadi Para penulisnya Para master Itu juga banyak Jadi Literatur Literatur Buddhis yang Buatnya Ini Saya menjadi Mengerti Kenapa Kalau orang Dari luar Agama Buddha Mau Mengerti Itu Tidak begitu Gampang Dan Jadi Mau cari Jawaban Atau sebuah pertanyaan Itu Macem-macem Macem-macem Sumbernya Dan kemudian Saya ketemu Buku ini Waduh Ini Basic Dan sangat Sangat-sangat Clear Menurut saya Kalau bisa Setiap teman Beli buku ini Sebab Saya Baca buku ini Memang Makanya Dibilang Ini pertanyaan Sederhana Karena memang Jawaban Pertanyaan Yang ada di buku ini Memang yang sering Ditanyakan oleh Orang-orang awam Mungkin Selama ini Tidak terlalu Ngerti Tidak terlalu Ngerti Ajaran Buddha Dan jawabannya Dari Banti Damika Itu sangat-sangat Bagus Saya juga Keren Jadi Pasti kita Kita akan coba Bahas Beberapa Karena Kumpulan Pertanyaan Di buku ini Jadi kita akan Coba bahas Beberapa Pertanyaan Dan nanti Dari sahabat Karinia Juga boleh Bertanya Apapun Kita akan Coba Siapa tahu Nanti Pertanyaannya Juga ada Di dalam Buku ini Siapa tahu Tapi kalau tidak Kita akan Coba Dibantu Oleh Pasti Untuk Menjawab Jadi Kita sudah Pilih Beberapa Pertanyaan Yang akan Coba kita Bahas Yang Mungkin Termasuk Yang sangat Menarik Jadi di Halaman 5-7 Mengenai Sosok Pencipta Jadi Bukankah Keindahan Alam Dan kompleksitas Tubuh Manusia Itu bukti Dari Sosok Pencipta Yang Mempunyai Inteligensi Yang Lebih Tinggi Dan Pencipta Yang Pengasih Nah Tapi Kenapa Buddha Tidak Percaya Itu Kenapa Tidak 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 Sosok Pencipta Ini Pasti Ya Jadi Buku ini Sangat Bagus Dalam Menjawab Itu Jadi Yang Bertanya Yang Bertanya Itu Ngomong Bahwa Alam Semesta Ini Begitu Indah Begitu Indah Dan Kompleks Berarti Penciptanya Itu Luar Biasa Kenapa Buddha Tidak Percaya Ada Pencipta Ada Sosok Pencipta Nah Bante Damika Itu Menjawab Ya Kamu Neliatnya Jangan Dari Situnya Saja Kalau Ada Pencipta Maka Kamu Juga Harus Melihat Ada Virus Ada Tekus Ada Bakteri Ada Penyakit Ada Kesulitan Dalam Dunia Kalau Pencipta Itu Menciptakan Hal-hal Yang Indah Kenapa Dia Menciptakan Hal Yang Tidak Indah Jadi Kenapa Kamu Cuma Neliat Dari Satu Sisi Aja Jadi Buddha Tidak Percaya Bukan Masalah Keindahan Alam Atau Apa Tapi Karena Karena Kalau Kita Fair Maka Orang Yang Atau Tokoh Yang Menciptakan Dunia Ini Ini Pertanyaannya Adalah Kenapa Dia Juga Menciptakan Sesuatu Yang Menakutkan Penyakit COVID Yang Membunuh Begitu Banyak Orang Kenapa Banyak Orang Yang Baik Sampai Meninggal Kenapa Banyak Orang Orang Jahat Yang Tetap Hidup Dan Penjelasannya Tidak Dapat Ditemukan Pada Ada Seorang Pencipta Yang Sangat Baik Bukan Itu Jawabannya Jadi Bagus Banget Menurut Saya Jawaban Itu Dari Sampai Bali Mesti Dilihat Mesti Dilihat Banyak Banyak Yang Dibahas Tentang Konsep Penciptaan Juga Di Buku Ini Jadi Silahkan Nanti Silahkan Bisa Ke Website Karania Dotcom Bisa Dibeli Dan Ada Cashback Khusus Selama Satu Minggu Kedepan Nggak Nggak Satu Minggu Empat Hari Jadi Jangan Sampai Lewatkan Masa Promo Ini Juga Kita Lanjut Pasti Ke Pertanyaan Berikutnya Nah Ini Mungkin Banyak Yang Umat Umat Awam Yang Merasa Kalau Umat Budha Disitu Kan Kayaknya Nggak Mau Bunuh Nyamuk Nggak Mau Bunuh Semut Kayaknya Terlalu Lebai Jadi Kenapa Kalau Umat Budha Sangat Perhatian Terhadap Binatang Binatang Kecil Seperti Semu Dan Serangga Gitu Gimana Pak Steve Kalau Dibu Itu Alaman 66 Pertanyaan Ini Ini Jawabannya Bagus Banget Jadi Pantai Damika Mengatakan Bahwa Itu Karena Kita Dilatih Untuk Mengembangkan Wolas Asih Dari Dalam Diri Kita Ketika Ketika Kita Ketika Wolas Asih Itu Berdasarkan Self Center Self Self Business Maka Otomatis Kita Hanya Cinta Pada Si Ini Yang Menguntungkan Kita Tidak Cinta Pada Itu Yang Tidak Menguntungkan Tetapi Ketika Wolas Asih Itu Muncul Dari Diri Kita Ketika Kita Tidak Lagi Memikirkan Keuntungannya Untuk Kita Tetapi Karena Memang Kita Penuh Dengan Kasih Sayang Maka Kasih Sayang Itu Tidak Akan Mengenal Jadi Buru-buru Manusia Lain Bahkan Selanggapun Kita Sayang Saya Bisa Melihat Betapa Bedanya Orang Yang Sudah Melatih Orang Budis Sama Orang Yang Bukan Budis Sehingga Dia Tidak Melatih Diri Itu Kalau Ada Nyamuk Itu Kan Wah Dikejar Saya Mati Sampai Darahnya Wah Bangga Tapi Kalau Orang Budis Ketika Ada Nyamuk Begung Tolak Bagaimana Mau Diusin Cendela Diusin Pelan-pelan Jadi Begitu Kemudian Kalau Ada Tekus Ada Anggota Keluarga Yang Belum Melatih Mulas Asi Itu Mulai Cari Racun Atau Apa Sudah Dikasih Panas Tapi Orang Budis Kan Kebingungan Gimana Caranya Nusin Tekus Ini Jadi Kepedulian Pada Serangga Itu Bukan Karena Serangganya Tapi Karena Cinta Kasih Kita Itu Dilatih Sehingga Hari-hari Besar Atau Kebiasaan Kebiasaan Dimana Ada 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 Pembunuhan Gitu ya Apa namanya Kayak di Afrika Itu kan ada Hari-hari Dimana Anjing Dibunuh Gitu ya Kemudian Di tempat-tempat Lain Ada Kebiasaan Dimana Dibunuh Itu Itu Mohon ya Teman-teman Yang Umat Buddhis Jangan Dikirmi Jangan Dikirmi Kartu Selamat Kita Tidak Usah Mengutuk Mereka Itu kan Kebudayaannya Dan Kepercayaannya Tetapi Jangan Menyelamati Dan yang Paling Bagus Pada Hari-hari Dimana Ada Banyak Pembunuhan Terjadi Yang Yang Paling Bagus Itu Adalah Satu Hari Kita Melakukan Meditasi Cinta Kasih Kita Mendoakan Kita Mendoakan Mahlu-mahlu Yang Terpaksa Meninggal Supaya Mereka Lahir Di Alam Jadi Dan Tolong Dipengaruhi Teman-teman Yang Lain Supaya Tidak Sembarangan Selamat Merayakan Hari Apa Padahal Itu Banyak Sekali Penderitaan Yang Terjadi Jadi Tolong Jangan Diselamati Oke Oke Ya Ini Lumayan Ramin Ternyata Sesi Kita Malam Hari Ini Sudah Hampir 50 Pesertanya Dan Saya Mungkin Sapa Dulu Ini Ada Romo Jeffrey Yang Join Bersama Kita Dan Ada Komentar Dulu Romo Jeffrey Ternyata Juga Kristiani Tapi Saya Orang Yang Sangat Kritis Dan Tidak Bisa Menerima Konsep Juru Selamat Akhirnya Saya Ketemu Dharma Dan Beralih Menjadi Ludis Nah Ini Contoh Kisah Ini Mirip Sama Pastib Juga Selamat Gabung Terkesima Dengan Pastib Yang Menjelaskan Dengan Sangat Baik Malam Hari Ini Jadi Belum Ada Yang Mau Nanya Jadi Ditunggu Ya Pertanyaannya Karena Cara Dapat Buku Ini Hanya Dengan Cara Bertanya Dan Nanti Kita Pilih Tiga Penanya Yang Paling Menarik Ditunggu Pertanyaannya Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Berikutnya Yang Kita Bahas Ini Berikutnya Di Halaman 75 Nah Ini Umat awam Banyak Yang Nanya Karena Namanya Di Buddhis Ada Kita Kenal Pancasila Buddhis Jadi Di Pancasila Buddhis Ada Salah Satu Sila Yang Sila Keempat Mengenai Tidak Berbohong Nah Jadi Kita Kalau Hidup Itu Bisa Nggak Kita Hidup Tanpa Berbohong Kok Kayaknya Sulit Kalau Menurut Umat Awam Gimana Pastib Nah Ini Topik Yang Sangat Yang Cukup Sulit Jadi Banti Damika Di Sini Menjawab Dengan Memberikan Suatu Kasus Dengan Memberikan Suatu Kasus Yaitu Kita Sedang Kita Sedang Lagi Dodo Mendanda Ada Seorang Yang Berlari Berlari Di depan Kita Kemudian Ada Yang Ngejar Ada Satu Lagi Orang Yang Ikut Lari Nyusul Dan Orang Yang Ikut Lari Ini Membawa pisau Terus Dia Tanya Pada Kita Pak Kamu Lihat Seseorang Yang Ciri-cirinya Seperti Orang Yang Lari Tadi Maka Banti Damika Bahwa Kadang Berbohong Berbohong Untuk Menyelamatkan Itu Jauh Sekali Fungsinya Jauh Lebih Besar Daripada Karena Kita Mati-matian Pokoknya Saya Tidak Mau Berbohong Itu Menurut Saya Bagus Sekali Jawaban Sehingga Kita Punya Pegangan Kalau Memang Kita Terpaksa Harus Menyelamatkan Misalnya Ada Bintatang-bintatang Yang mau Dibanggung Yang dibunuh Terus Kemudian Kita Sembunyikan Terus Kemudian Yang membunuh Dapet Kalau Ditanyai Kamu Lihat Ini Tidak Kita Harus Nanggung Kita Harus Nanggung Kesalahan Kita Untuk Melakukan Kebohongan Itu Tapi Berapa Banyak Tidak bisa membuta, kita harus melihat situasinya, dan kita harus mengembangkan kebijaksanaan kita, kebijaksanaan kita betul jadi meskipun dalam case yang tadi itu, jadi kita melakukan karma baik dan karma buruk sekaligus gitu kan, dua-duanya ada tapi dari segi kadarnya sangat jauh berbeda, karma buruknya ya oke lah, kita berbohong, tapi karma baiknya kita menyelamatkan nyawa seseorang gitu kan, jadi ya itu dalam case ini memang saya juga sangat setuju dalam bandingan mereka memang sebaiknya kita dalam hal ini kita, iya lakukan kebohongan dengan terpaksa, tapi kita menyelamatkan nyawa satu orang gitu ya, pasti itu ya pasti ini ada pertanyaan dari Agustina 589 yang nyambung nih, dengan topik ini, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang efektif untuk menghindari kebohongan ada gak cara yang efektif? ya, kalau kita ada dalam suatu situasi ya yang akan memaksa kita bohong maka di level pertama ya, kita menghindari saja situasi itu misalnya misalnya kita pergi ke sebuah pesta ulang tahun gitu ya terus kita ngeliat tuh temen kita gitu ya yang papinya sudah ngomong, kamu jangan pergi kesana gitu ya nah, kita kita tahu aduh si ini kok datang gitu ya kita tahu kalau nanti apa namanya kalau kita nanti ditanyai orang tuanya karena kenal kita dia akan tanya sama kita dan kita akan kita akan kebingungan gitu gitu ya jawabnya kayak apa karena kalau kita jawab dia ada hadir maka dia akan mungkin dimarahi mungkin akan apa namanya di diapain gitu ya jadi cara yang terbaik adalah bagi kita untuk supaya kita tidak ada di dilema itu adalah menghindarkan diri kita dari situasi itu kita tinggal pergi aja namun itu adalah level yang 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 low level kalau menurut saya level yang lebih benar itu adalah kita melihat situasi itu dan kita mengunjungi anak itu gitu ya kita mendekati anak itu dengan sungguh-sungguhnya kita mengatakan kamu sudah tahu bahwa orang tuamu gak setuju ya kamu datang ke tempat seperti ini kenapa kamu masih datang dan apa yang harus kenapa kamu tetap datang dan jadi kita berusaha untuk menjembatani dia dengan orang tuanya ilmu yang kita butuhkan di dalam situasi yang kedua itu lebih besar artinya kita harus bisa melakukan difficult conversation kalau istilah manajemennya itu difficult conversation dengan dengan orang tuanya tetapi tetapi hasilnya akan jauh lebih bagus daripada sekedar meninggalkan meninggalkan situasi supaya kita tidak ketahuan berbohong itu jadi gunakan setiap situasi itu untuk berbuat baik semoga menjawab ya untuk siapa tadi Agustina Lin ya jawaban dari pastif tadi ya nah berikutnya dari Kecing ya bacanya ya ini pertanyaan yang mungkin nyambung sama tadi yang pasti sempat apa bahas mengenai perbedaan kita kita lebih meniru yang masyarakat buddhist yang di Thailand tapi bukan meniru yang di di barat jadi pertanyaan adalah umat awam biasanya memberikan salam dengan sikap anjali ketika bertemu dengan bante tapi mengapa ada bante yang bersikapnya acuh tak acuh yang gak membalas gitu bersikap anjali juga gitu dengan dengan umat yang memberikan salam kepada bante itu gimana kalau menurut pastif ada cara hidup yang berbeda ada cara hidup yang proaktif dan ada cara hidup yang reaktif jadi kalau kita hidup secara reaktif maka kita akan melakukan sesuatu sebagai reaksi dari situasi misalnya kita sudah bertekad nih untuk mencintai semua makhluk terus kemudian kita ketemu tetangga kita pagi-pagi kita menyelamati dia dan dia bilang ah apa namanya gak bagus hawanya gitu dan kita dan kita mungkin terpengaruh tidak, gak perlu terpengaruh ya biarin biarin dia merasa demikian bagi kita walaupun mendung ya tapi kita bersyukur ya mendung gak terlalu panas kayak gitu jadi hidup yang hidup yang reaktif adalah kita membiarkan diri kita terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh orang lain hidup yang proaktif adalah kita mengetahui yang benar kayak apa karena itu kalau kita melihat contoh-contoh dari Sang Buddha kita akan lihat bahwa beliau itu terus-menerus sangat proaktif beliau mengatakan kenapa kamu begini kamu seharusnya begitu kamu seharusnya begitu yang dinasihatkan oleh Sang Buddha begitu juga kita walaupun walaupun panutan kita para bantai ya gak ngasih anjali gak ngasih apa gak apa-apa biarin gitu kan tapi kita bagaimana apapun yang bisa kita lakukan kita tetap anjali kita datang pergi ke sebuah biara kita tetap berlutup kita tetap apa namanya membungkuk kita tetap menghormat walaupun semua orang di sana tidak menghormat biar aja who cares karena karena kita karena kita tidak seharusnya apa namanya ngikutin aja tanpa kita tahu alasannya kita ngikutin jadi nasihat saya ya itu apa namanya kita kita yakin akan apa yang benar yang kita lakukan dan kita tetap stick to it kita tetap melakukan itu walaupun orang lain gak melakukan wah ini ini menurut saya jawaban yang sangat bagus ini jadi kata kuncinya proaktif ya kita bukan reaktif terhadap situasi yang ini ya kalau spesifiknya mengenai pertanyaan dari catching ini ya jadi semoga menjawab ya untuk catching ya jadi jadilah proaktif jangan reaktif gitu oke kita sebelum masuk ke pertanyaan dari audiens lagi mungkin kita lanjut sedikit plastik karena waktunya kan tinggal 20 menit nih jadi kita coba bahas sedikit lagi juga dari pertanyaan dari buku nah ini mengenai tumimba lahir atau kelahiran kembali ke dalam bahasa inggris rebert ya bukan reincarnation beda konsep dengan ini nah jadi pertanyaannya adalah dari mana manusia berasal dan kemana kita akan pergi di halaman 84 ini pertanyaannya mungkin sebelum masuk ke tumimba lahirnya jadi mungkin pertanyaan orang yang awam gitu kan dari mana sih manusia berasal dan kemana sih kita akan pergi setelah selesai dari kehidupan ini perasanya buku ini bagus banget ya anda harus baca tetapi apa namanya karena banyak gitu ya saya agak lupa-lupa saya agak lupa-lupa namun di dalam buku ini di diberitahukan bahwa tindakan kita itu akan menentukan tindakan kita yang akan menentukan kemana kita akan pergi dari mana asalnya itu Buddha pernah ditanya gitu kan dan pada waktu itu beliau diem artinya artinya kalau kita perhatikan akan misalnya misalnya ada sebuah lingkaran misalnya kita dikasih sebuah lingkaran dan apa namanya kita ditanya gitu Pak lingkaran ini asalnya dari mana kita mungkin akan sangat bingung gitu ya dari mana lingkaran itu berasal mungkin kita akan tanya lah pelukisnya mulainya dari mana gitu tetapi di dalam hidup manusia atau di dalam alam semesta ini ini gak ada pelukisnya tidak 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 terlihat pelukisnya jadi apa yang terjadi itu yang terjadi adalah pati casamupada segala sesuatu itu menghasilkan segala sesuatu yang lain jadi pati casamupada adalah asal dari segalanya jadi karena itulah maka tidak ada yang namanya an-an-an an-an-an itu gak ada karena bahkan pada saat ini sekalipun kita ini sedang berubah walaupun kita gak mau berubah tapi kita sedang berubah pikiran yang muncul dari kepala kita sehingga Anda mempertanyakan hal seperti itu itu tuh itu munculnya dari mana dari hal-hal yang tidak kita ketahui dari pati casamupada 12 faktor yang akan berpikir terus jadi ketika kita melatih diri kita dan kita menyadari benar-benar bahwa bahwa kita ini tidak in control kita ini tidak 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 mengontrol hidup kita kita gak ngontrol kulit kita kita gak ngontrol kita mau kena covid atau enggak ya itu bisa kita kontrol sedikit tapi jangan keluar rumah tapi apa namanya usia kita rambut kita memutih itu tuh itu tidak ada yang dapat kita kontrol jadi para biologis mengatakan bahwa dan mereka baru tahu gitu ya dan mereka baru tahu 8 tahun mulai dari sekarang teman-teman tidak ada satu sel pun yang hari ini ada yang masih ada 8 tahun lagi jadi semua sel-sel kita itu berubah terus setiap hari sel-sel kita luruh ganti yang baru luruh ganti yang baru jadi kalau kita ikutin yang namanya Steve itu yang mana sel yang mana yang Steve itu jadi yang Darwin itu yang mana pada tahun keberapa yang Darwin nah konsep ini begitu bagus ya cuman cuman membutuhkan pelatihan membutuhkan latihan untuk kita menyadari jadi yang 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 pergi apa yang pergi apa yang pergi kalau menurut Bande Jamika di buku ini adalah energi kesadaran energi kesadarannya nah ini 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 menjawab sangat banyak apa namanya penjelasan sang Buddha misalnya misalnya anda lagi apa namanya keluar rumah anda keluar rumah terus kemudian tetangga anda ngambil tempat sampah terus kemudian sama dia ditaruh bukan ditaruh di halaman rumahnya tetapi ditaruh di depan halaman rumah kita apa yang terjadi kita jadi marah kita jadi angry dan karena kita tidak melatih diri kita maka ketika ketika kita marah itu kita langsung pergi ke rumah tetangga kita kita langsung ngetok pintunya eh kamu yang benar masa kamu keluar kayak gitu tetapi apa yang terjadi kalau kita melatih diri kita kita melihat dia meletakkan sampah di depan rumah kita dan begitu perasaan tidak nyaman muncul dari perut atau dada kita kita sudah langsung sadar langsung sadar oh 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 ada perasaan yang muncul dan kita tersenyum karena kita sudah menangkap perasaan itu sebelumnya jadi kalau untuk teman-teman yang tidak sadar tadi dia langsung ke rumah tetangga kita malah tersenyum nah ini muncul lagi terus kemudian kita tinggal pergi kita mungkin ya nah syukur-syukur membantu tetangga sampah sampah yang dia taruh di halaman kita kita taruh di tempat sampah bantu dia jadi nah apa yang membedakan kita dengan teman yang tidak terlatih kesadaran jadi kesadaran inilah yang akan yang akan menurut Bante Damika penjelasannya kalau saya tidak salah ngerti itulah yang akan pergi ke kehidupan yang berikut jadi kalau kita tidak punya kesadaran dan dalam hidup ini kita membiarkan diri kita tidak punya kesadaran pada waktu kita meninggal ya 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 kita tidak akan sadar mendadak langsung lahir di tempat yang kita tidak tahu kita tidak tahu mungkin kita jadi kutu karena kita terlalu senang sama kasur kita kutu kasur kita jadi tekus karena kita suka ngaku tapi kalau kita sadar saat ini kita sadar dan kita melatih kesadaran kita pada saat kita meninggal kita tidak panik kita tidak apa kita diam menunggu sampai tubuh kita perhenti dan kita sadar kita bisa mengendalikan kita bisa mengendalikan kesadaran kita dan kita bisa konon saya tidak tahu betul apa lupa dulu ya kita bisa memilih kita mau lahir di mana jadi konsep tentang energi kesadaran ini bagus banget yang tidak mungkin kita dapatkan di ajaran yang lain bagus banget mungkin mungkin nyambung sama pertanyaan yang di halaman 93 pasti jadi pertanyaannya adalah apa yang menentukan kemana kita akan lahir kembali setelah dari kehidupan dan misalkah kita mengubahnya jadi pasti sudah jelasin sedikit tadi sih bagus jadi apa yang menentukan kemana kita akan lahir tindakan kita karma kita kalau kita bertindak bagus kalau kita bertindak bagus maka kondisi kita untuk lahir di situasi yang lebih bagus itu jauh lebih besar jauh lebih besar kalau tindakan kita penuh dengan ketidak sadaran penuh dengan pikiran tentang diri sendiri penuh dengan apa namanya ke ke kelobaan gitu ya keamaran kebencian dan segala keserakaan nah itu yang akan membawa kita juga ke 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 situasi kita yang berikut dapatkah kita mengubahnya nah ini luar biasanya menurut saya ini yang anda harus pelajari sungguh-sungguh sehingga ketika anda bertemu dengan teman anda yang dari ajaran lain maka anda bisa ngomong kalau dia bilang yang akan menentukan saya lahir di surga itu adalah kasih Tuhan kalau kamu gimana maka kita bisa bilang bahkan di Alkitab pun disebutkan bahwa sekedar yakin itu tidak akan berjumlah itu tidak akan berjumlah tanpa tindakan tanpa tindakan jadi mereka suruh cari dimana ayatnya tetapi di Alkitab ya di Alkitab ada jadi sebetulnya kita sama tindakan seperti apa tindakan berbuat baik itulah yang akan menciptakan kondisi yang lebih bagus bagi kita dan bagaimana kita mengubahnya ya segera mungkin ya dengan melatih diri sehingga kita tidak terpengalua oleh pikiran-pikiran yang buruk yang muncul begitu pikiran yang buruk muncul kita langsung sadar begitu kesadaran yang jahat muncul kita langsung sadar itu kuncinya cuma melatih diri oke oke bagus ini pasti jadi kita akan coba jawab lagi pertanyaan yang masuk ini lumayan banyak meskipun tidak tidak relevan dengan buku tapi gak apa-apa ya pasti nanti coba aja dilihat apakah bisa dilihat ini dari Susana Yap 88 mengenai vegetarian saya sering bingung tentang ajaran tentang untuk bervegetarian yang berbeda-beda dalam berbagai aliran buddhist apakah bisa coba dijelaskan konsep vegetarian pasti jadi sejarahnya kalau saya gak salah ya buddha itu tidak ingin mempersulit orang-orang yang menyumbang makanan kepada beliau karena itu jadi itu dulu ya awalnya karena itu beliau mengatakan pokoknya jangan sampai orang membunuh binatang untuk kamu maka kamu tidak punya karma jelai tapi kalau sampai gara-gara kamu maka dia bunuh binatang maka kamu bisa mendengar cerita binatang itu kamu tahu bahwa dia sudah menderita hanya untuk kamu maka kamu sebetulnya bersalah tapi kalau kamu dikasih makanan yang ada dagingnya maka kamu gak bersalah jadi itu dulu kita sepakati bahwa buddha tidak pernah melarang kita untuk makan daging asal daging itu tidak dibunuh untuk kita jadi kalau kita pergi ke seafood restoran terus kemudian kita kita ditraktir sama temen kita terus kemudian sama pelayannya diajak pergi ke akuario terus temen kita ngomong ini nih saya mau yang ini saya mau yang itu nah itu kita sudah bunuh dan kalau kita sorry kepeting kepeting itu tidak ada yang meninggal kepeting itu hidup semua jadi kalau kita ditraktir untuk makan kepeting itu berarti makannya saya gak pernah makan kepeting betul hindari supaya tidak menjadi yang memburu tidak melanggar silap jadi kalau Anda tanya pada saya apakah sebaiknya vegetarian sangat sangat menurut saya sangat penting vegetarian bayangkan bayangkan bahwa ada ajaran ajaran yang sengaja membesarkan binatang untuk dibunuh kenapa karena ajaran-ajaran itu di awalnya di pasal-pasal awalnya itu sudah mengatakan bahwa manusialah pemilik bumi ini dan itu menghalalkan mengizinkan manusia untuk membunuh binatang yang lain hanya untuk nafsu ditamankan dan kemudian para chef yang membanggakan bagai monomotong segala macem itu mereka sudah pasti bukan orang-orang buddhist sehingga mereka dengan bangga sekali mereka membunuh binatang-binatang itu bahkan ikan-ikan itu pada waktu belum meninggal langsung dipotong tulangnya diambil pada waktu ikan-ikan itu masih hidup dan seterusnya dan seterusnya hanya untuk apa hanya untuk lidah kita hanya untuk lidah kita sirip ikan-ikan yang ikan-ikan dipotong kemudian ikan-ikan dilepas lagi ke laut sehingga dimakan sama ikan-ikan yang lain karena sudah berdarah-darah hanya untuk apa hanya untuk supaya kelihatan bahwa pada waktu makan wow makan isi mahal teman-teman betul kalau kita semua mengurangi pakan daging maka mau gak mau perusahaan daging itu akan berkurang saat ini hampir setiap tahun saya jadi penduduk dunia ini ada 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 7,5 miliar sekarang ini setiap hari setiap hari ikan-ikan 80 miliar binatang dipotong setiap hari untuk manusia dan sebagian dipotong sia-sia misalnya kalian pergi ke restoran untuk makan buffet restoran-restoran yang bintang 4 bintang 5 itu akan menyediakan makanan itu malamnya kalau itu gak habis gak akan mereka bawa ke keesokan harinya itu gak akan karena mereka bintang 4 bintang 5 mereka akan dibuang berapa gak usah restoran kalian lewat di jalan-jalan kalian lihat orang-orang yang jualan apa namanya jualan ayam-ayam atau bebe-bebe yang digantung berapa itu yang digantung dan belum tentu laku ya kalau gak laku gimana ya mati sia-sia jadi karena itu karena itu vegetarian makan dating boleh gak oleh agama boleh asal itu tidak dibunuh untuk kita sebaiknya gimana sebaiknya kita mengurangi setuju semoga menjawab ya susah nayap jadi meskipun memang Buddha sendiri tidak pernah melarang untuk memakan daging asalkan memunuhi tiga syarat itu tadi tapi ya bervegetarian ada hal yang sangat baik untuk melatih diri kita jadi semoga menjawab kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pasti mengenai ini berkaitan dengan Pancasila Buddhis ini dari Siddhartha Adi apakah ada relevansi dengan mata pencaharian yang benar apakah ada relevansi antara Pancasila Buddhis dengan mata pencaharian yang benar sesuai dengan ajaran Buddha ada pastinya Pancasila Buddhis itu relevansinya bukan hanya dengan mata pencaharian yang benar tetapi dengan seluruh apa namanya jalan mulia beruas delapan semuanya berhubungan dengan itu jadi apapun yang kita lakukan itu akan pertama-tama akan berhubungan dengan pandangan yang benar pikiran yang benar apa namanya ucapan benar tidak akan benar dan semuanya itulah jadi setiap hari setiap hari kita memang harus waspada apakah kita sudah benar nah caranya bagaimana itu sama Buddha juga dikasih tahu nomor satu tentu jangan sampai kita menyakiti orang lain kalau kita tidak bisa bantu katanya Dalai Laman paling tidak jangan menyakiti orang lain kalau ngomong pakelah kalimat-kalimat yang lembut kalau harus kalau kita harus memberikan suatu berita yang menyakitkan gunakan kalimat yang lembut jadi itu nomor satu itu tindakan kita jadi kita harus waspada tindakan kita itu kayak apa yang kedua memang meditasi meditasi membuat kita sadar nomor satu kita sadar akan pikiran yang muncul karena begitu banyak orang-orang tidak bisa mengontrol pikirannya jadi ini sangat penting sekarang muntuh hidup kita tergantung pada muntuh pikiran kita jadi pikiran kita kalau kita biarin itu bisa muncul mendadak dan kalau pikiran itu kotor atau jahat maka perasaan akan muncul perasaan yang ikuti nah kalau sudah perasaan itu sudah susah karena sudah masuk ke amigdala jadi sudah sudah mulai mempengaruhi kemudian kalau perasaan sudah mempengaruhi ucapan kita tingkat laku kita sudah berbeda karena itu sangat penting setelah kita berbuat baik maka kita harus melakukan meditasi jangan sampai tidak melakukan walaupun Anda harus melakukan cuma satu menit dua menit lakukan satu dua menit pagi setelah Anda minum air rata cuci apa namanya gosok gigi dan lain-lain meditasi dua menit kemudian mau tidur sebelum tidur dua menit tiga menit nanti lain kali tambah satu menit dua menit tiga menit dan yang ketiga yang ketiga tantangan besar bagi orang-orang Indonesia itu adalah membaca teman-teman Anda harus membaca tentu saja buku yang bagus ya salah satu buku yang sangat bagus yang kita perlu baca adalah dari Bante Damika ini karena sangat basic dan menjelaskan banyak hal tetapi kalau buku ini sudah selesai masih banyak buku lain yang bagus yang Anda perlu baca ketika Anda membaca pengalaman orang lain segala macam maka Anda tidak harus melakukan kesalahan yang mereka lakukan kita hidup kita cuma pendek kita pendek sekali hidup kita ngapain kita harus mengalami dulu saya punya banyak teman yang menyesal sekali kenapa ya orang tua saya tidak pernah ngomongin saya kenapa apa namanya pasangan saya tidak pernah ngomong saya ngomong itu kayaknya banyak di buku-buku tapi karena mereka tidak pernah membaca buku maka mereka mengharapkan orang tuanya yang ngasih tahu banyak sekali yang menyesal betapa sayangnya hal-hal yang tidak seharusnya jadi kesalahan jadi kesalahan hanya karena apa tidak baca buku jadi kalau Anda ingin baca buku mulailah dengan yang mudah misalnya yang fun tintin tintin itu fun apa namanya komek itu boleh sampai Anda mulai terbiasa kalau di zaman saya itu kan kopi go kopi go itu pencerangan nah sekarang sudah sudah tidak ada tapi saya bersyukur sekarang orang tua saya apa namanya karena karena duitnya ada banyak kita disewain buku supaya baca supaya tidak ganggu mereka bagus-bagus nih tipsnya dari pastip semoga menjawab jadi pastip ini banyak masih banyak pertanyaannya masuk sedangkan waktunya sudah jam 9 jadi mungkin kita coba jawab secara singkat aja ya pastip ini ada pertanyaan dari Novianto Novianti yang ini pertanyaan tadi sudah dijawab oleh sudah pernah dibahas tadi ya di awal jadi silahkan nanti di nonton ulang nanti kita akan set di sesi IG live ini di feednya penerbit karania di instagram jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat pastip mengenai berbohong demi kebaikan tadi sudah dijawab ya mengenai white lies nah ini dari Romo Jeffrey ini Romo pastip pertanyaannya adalah sebagian umat takut berdana uang pada saat katina karena takut berbuat karma buruk tapi kalau kita kasih obat-obatan kepada sangga ini akan menjadi membazir bagaimana tangkapan pasti tentang ini karena menurut early buddhism anggota sangga itu kan gak boleh memegang uang sebetulnya winayanya ya tapi kalau kita katina itu kita pas lagi pindah patah atau pas lagi sangga dana itu kan sekarang banyak yang begitu kan ya dananya uang itu gimana menurut pasip boleh apa enggak sih ya saya pikir kita berdana sesuai dengan apa namanya dana itu kan semangatnya niatnya untuk membantu para 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 piku jadi kan sekarang situasi sudah berubah maka saya sepakat bahwa kita tidak perlu harus niru aturan yang diciptakan 2500 tahun yang lalu jadi kalau kita bisa kalau kita bisa merubah situasi itu kita ubah sehingga bagi para piku lebih convenient bagi kita juga lebih convenient habis ini apa namanya misalnya mata uang sudah gak ada kita tingkat transfer atau segala macam terserah tapi secara umum gini kalau memang biku sudah terima obat terlalu banyak karena semua orang ngasih obat dan katakanlah orang-orang kan gak tahu kan mereka kan gak ngumpul dulu nih kamu ngasih obat apa kamu ngasih obat apa kan jarang nih para para umat ngumpul buat daftar tapi kalau nanti kapilannya beliau mau melakukan seperti itu juga boleh apa namanya kayak di kalau sekarang ini anak-anak muda yang menikah ini kan ada daftar perlunya apa saja kalau di zaman yang dulu-dulu semua orang nyumbang spray spraynya buahnya padahal penghentinya itu perlu yang lain-lain tapi dikasih spray sampai sampai tidur di atas spray kemudian ada yang kasih jam semua sampai jamnya terpunuh di anum tapi zaman sekarang anak-anak muda itu lebih pinter dikasih daftar kalau kamu mau nyumbang tolong kamu masuk ke website ini jadi kamu tahu jadi setiap kali sudah ada yang membelikan itu dicoret 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 jadi boleh gitu apa namanya di masa yang akan datang kalau memang biku-biku kan memang tidak boleh pegang uang tapi kan ada kebutuhannya why not gitu ya kan kita juga nama uang kita kadaluarsa kalau bisa ya kapilannya apa namanya membuat daftar ini yang dibutuhkan biku hari ini ya jadi kita sesuaikan dengan perkembangan zaman jadi rasanya memang karena kalau dengan berdana uang itu lebih bisa lebih bermanfaat ya harusnya itu tidak apa-apa why not oke oke kita lanjut pasti di ini pertanyaan dari if maya ya nama budaya pasti jika ketika menjelang meninggal kesadaran kita tidak baik kita bisa terlahir ke alami rendah bagaimana perbuatan baik yang kita lakukan akan menolong kita dari alami rendah itu pertanyaannya bagus banget ya bahwa pertanyaan itu dia juga sekarang sehingga kita tidak ketakutan pada saat kita sudah menjelang meninggal nah segala-galanya dimulai dengan pikiran segala-galanya dimulai dengan niat yang positif jadi kalau kita sudah punya pertanyaan itu maka kita sudah punya niat nih ya untuk supaya kita lahir di dunia yang lebih baik tapi menurut saya mau lahir di alam yang baik atau yang tidak baik apa segala macam lebih baik itu tidak usah kita pikirkan karena ketika kita mikirkan hal itu kita cenderung untuk memikirkan diri sendiri lebih baik saat ini mumpung kita masih bisa nafas ya mumpung kita masih sehat apa segala macam marilah kita lakukan sebanyak-banyaknya tanpa mikirkan diri kita sendiri sebab kembali yang namanya Steve itu kan gak ada jadi pada waktu lahir apa yang nanti pada kehidupan saya yang berikut apakah saya ingat Steve yang hari ini saya juga gak tahu saya sebetulnya tidak begitu tahu apa yang terjadi pada kehidupan yang akan datang tetapi yang saya ketahui adalah bahwa kalau saya melakukan apa yang dinasihatkan oleh Sang Buddha maka maka itu merupakan proteksi merupakan refuse merupakan perlindungan bagi saya selamanya itu perbuatan baik bermeditasi sehingga pikiran saya seolah baik oke semoga menjawab ya pertanyaan dari Ifmaya ya kemudian lanjut ke Lisa Mulyowati nama budaya pasti menurut pandangan buddhist apa yang menyebabkan seorang mengalami mati suri atau pasti pada pengalaman mengenai mati suri iya ini 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 very interesting very interesting saya gak tahu mungkin ada saya gak pernah baca tetapi bagus banget kan ya bagus banget bahwa kita ada di dalam budaya yang begitu orang meninggal itu gak langsung dikubur jadi bayangkan ya kalau misalnya dikubur kemudian mati suri kemudian dia bangun pada waktu dia sudah dikubur itu kan aduh bayangkan gitu ya apa namanya ketakutannya kayak apa dia belum meninggal tapi meninggal jadi pertama-tama saya bersyukur dulu bahwa kalau sampai mati suri ya kita masih bisa hidup lagi dan yang kedua saya gak tahu apa namanya bagaimana pandangan buddhism tentang mati suri dan yang ketiga sebetulnya studi tentang mati suri itu sudah banyak sekali dan luncunya itu orang-orang yang mengalami mati suri itu mengalami hal yang sama yaitu yaitu mereka ini kan bukan satu ya tapi ratusan yang mengalami di youtube juga ada di buku juga ada mereka katanya akan jadi yang mati suri keluar itu merasa bahwa mereka itu bebas mereka terbebas dari badannya jadi badan kita ini sebetulnya yang mengungkung kita tapi ketika kita meninggal kita merasa jauh lebih bebas mungkin itu ceritanya kan panjang kita gak ada waktu mungkin ada lebih bagus melihat youtube gitu ya bagus banget nah oke oke takutnya waktunya gak cukup ya untuk dijelaskan lebih lengkap ya oke semoga menjawab ya Lisa Mulyawati ya pertanyaannya ini mungkin terakhir ya pasti dari Devi SRIPT saya ngajak bacanya gimana nama budaya selamat malam bagaimana cara berdamai dengan pikiran yang destruktif dan bagaimana men-transformasikannya pasti ya ini jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa penting sangat luar biasa penting dan jawabannya gak bisa pendek namun sebetulnya hidup kita ini adalah perjuangan kita untuk menundukkan pikiran seluruh isi hidup kita itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menundukkan pikiran kadang-kadang pikiran kita itu destruktif tapi kita gak tahu jadi kita sampai meninggal kita masih gak tahu bagusnya itu ketika kita menjadi umat budaya kita tahu bahwa ada pikiran yang destruktif dan bahwa Anda mempertanyakan hal ini itu sudah bagus banget jadi Anda tahu bahwa itu sesuatu yang destruktif nasihat saya karena kita gak punya waktu itu adalah kemungkinan orang-orang mengalami pikiran-pikiran destruktif itu karena pengalaman-pengalaman masa lalunya pengalaman masa lalu itu punya power terbatas tapi kalau kita ingat-ingat terus maka kita memberikan power pada pikiran masa lalu itu sehingga pikiran masa lalu itu mengendalikan masa depan kita jadi Anda harus menyetop kekuatan dari pikiran-pikiran itu Anda harus stop sehingga masa yang akan datang itu menjadi jauh lebih indah jauh lebih powerful jauh lebih positif nah Anda perlu bantuan bahkan orang-orang yang hebat sekalipun perlu bantuan kalau Anda gak keberatan tolong tinggalkan nama Anda sama nomor telepon kepada teman-teman di Karania saya akan menindaklanjuti pertanyaan ini dengan beberapa hal dengan informasi-informasi oke oke semoga menjawab ya Devi Serit T ya jadi memang tidak akan cukup waktunya untuk dijelaskan di sini mengenai pertanyaan mengenai pikiran destruktif ini ya jadi nanti mungkin atau bisa juga mungkin DM langsung ya ke penerti Karania maupun ke Pak Stif ya nanti kita akan coba dihubungkan dengan Pak Stif sesi tersendiri nanti oke Pak Stif ini gak terasa nih waktunya sudah jam 9 lewat 9 jadi kita harus akhiri sesi bincang-bincang kita malam hari ini dan kita akan pilih 3 pemenang dari penanya yang paling menarik mungkin saya izin Pak Stif saya akan pilih langsung aja karena waktunya sangat terbatas ya silahkan boleh ya Pak Stif ya jadi tadi saya pilih beberapa penanya yang menurut saya sangat menarik itu ada 3 jadi selamat untuk yang pertama Ifmaya ya Ifmaya 08 kemudian ada Siddhartha underscore Adi dan yang terakhir yang pertanyaan-akhir ini yang mengenai pikiran destruktif Devi Srip semoga nanti silahkan DM langsung ke penerbit Karania nama alamat dan nomor handphone Anda supaya nanti kita bisa kirimkan buku yang sangat menarik ini ya dan yang belum berhasil dapat buku ini jangan khawatir kalian bisa dapatkan melalui website karania.com dan akan ada promo spesial 30% cashback bagi yang membeli dalam masa promo dan bisa buku ini juga bisa dibeli di Tokopedia dan Shopee ya jadi selamat buat yang sudah menang terima kasih pada Pak Stip ya yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini membahas buku yang sangat luar biasa semoga apa yang kita bincangkan malam ini bisa bermanfaat Pak Stip sebagai bentuk apresiasi juga kepada narasumber setelah yang telah berbagi di acara Karania Wisdom penerbit Karania akan memberikan membership Karania Book Club kepada Pak Stip jadi nanti bisa dapat benefit khusus nih untuk buku-buku terbitannya penerbit Karania jadi terus ikuti acara Karania Wisdom setiap hari Rabu jam 8 malam untuk itu follow terus akun Instagram at penerbit Karania supaya tidak ketinggalan dan bagi sahabat Karania yang ingin buku berkualitas kami silahkan hubungi melalui WA nomor 081 315 315 699 atau melalui website www.karania.com atau bisa melalui Tokopedia dan Shopee Anda juga bisa mendatalkan diri menjadi anggota Karania Book Club untuk mendapatkan spesial cashback dan benefit lain untuk mengakses buku-buku baru terbedaan Karania silahkan hubungi kami melalui WA di nomor yang sama atau di website karania.com akhirnya baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia namo budaya terima kasih Pak Stip selamat malam terima kasih sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya Pak Stip ya selamat ketemu ya saya akhiri ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati